selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai ciri-ciri rumah yang sering didatangi malaikat tahukah anda bahwa Tuhan sering mengutus malaikatnya ke rumah kita untuk memberikan rahmat, ketentraman, dan kelimpahan rezeki bagi kita hal itu adalah salah satu bukti, bagaimana Tuhan senantiasa menyayangi dan menginginkan semua manusia yang menjadi umatnya, untuk selalu bisa hidup bahagia dan sejahtera akan tetapi dari sekian banyak rumah, para malaikat Tuhan ini hanya mau mendatangi rumah dengan ciri-ciri tertentu saja, berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang didatangi oleh malaikat ciri rumah yang didatangi malaikat yang pertama, adalah rumah yang selalu bersih dan rapih malaikat sebagai simbol kesucian dan sebagai pengikut Tuhan yang paling taat, sangat menyukai tempat yang bersih dan bebas najis tidak hanya rumah saja, tapi kebersihan juga harus dilakukan oleh para penghuninya malaikat menyukai dan dekat dengan manusia yang selalu menjaga kesucian dirinya selain bersih secara fisik, rumah yang bebas dari perbuatan maksiat dan jahat, juga menjadi rumah yang sering didatangi malaikat meskipun rumah dan penghuninya itu bersih secara fisik, namun jika di dalamnya banyak terjadi perbuatan maksiat seperti judi, pergaulan bebas, atau menjadi tempat untuk memakai narkoba dan mabuk-mabukan tentunya yang datang adalah setan, bukan malaikat ciri rumah yang didatangi malaikat urutan kedua, adalah rumah yang sering dipakai untuk berdoa dan memuliakan Tuhan Anda, pasti pernah merasakan suatu ketenangan dan ketentraman batin tersendiri ketika berada di dalam suatu rumah ibadah bahkan Anda dapat merasa nyaman dan aman meskipun di tempat tersebut seorang diri Anda tidak merasa takut akan ada orang yang berbuat jahat, atau tiba-tiba ada gangguan makhluk halus itu semua karena pengaruh dari energi-energi positif yang terkumpul di tempat ibadah tersebut yang mempengaruhi suasana hati Anda menjadi tenang dan damai hal itu juga yang akan terjadi apabila rumah Anda sering dipakai untuk berdoa dan memuliakan Tuhan malaikat yang adalah makhluk cahaya suci, sangatlah taat dan tunduk kepada Tuhan mereka juga senantiasa memuliakan penciptanya sehingga, ketika malaikat mendengar doa ataupun zikir dari sebuah rumah mereka akan datang untuk mampir dan tidak hanya melihat, malaikat juga akan memberkati penghuninya dengan rahmat dan ketenangan kemudian ciri rumah yang didatangi malaikat urutan ketiga adalah rumah yang kerap melantunkan ayat-ayat dari kitab suci sebuah rumah yang sering melantunkan ayat-ayat suci jika Anda rasakan dengan hati, akan lebih terasa adem dan tentram hal itu karena rumah tersebut akan terbebas dari eksistensi energi atau entitas yang negatif dan jahat bahkan kedahsyatan ayat-ayat dari kitab suci akan terserap ke dalam berbagai benda di dalam rumah seperti tembok dan lain-lain dengan demikian, lantunan ayat suci akan bisa berfungsi sebagai pagar gaib rumah Anda bahkan, hal ini juga berlaku untuk ayat-ayat suci ataupun lagu-lagu rohani yang diperdengarkan melalui speaker di rumah kita malaikat akan datang ke rumah yang seperti itu mereka bahagia mendengar ayat-ayat suci yang diturunkan Tuhan kepada umatnya dilantunkan sepanjang waktu ciri rumah yang didatangi malaikat urutan keempat adalah rumah yang penghuninya sering bersedekah dengan ikhlas ketahuilah bahwa sedekah tidak hanya melulu soal harta dan uang seringkali hal ini dijadikan alasan oleh banyak orang untuk menunda sedekahnya sedekah bisa dilakukan dengan berbagai hal seperti sedekah tenaga, memberikan bantuan doa, dan bahkan senyum pun juga dapat dihitung sebagai sedekah dan inti dari sedekah bukanlah terletak pada jumlah atau nominal melainkan terletak pada niat dan keikhlasan hati kita untuk meringankan beban penderitaan orang lain ada perumpamaan, ketika Anda bersedekah dengan tangan kanan maka tangan kiri Anda jangan sampai mengetahuinya begitu juga sebaliknya, jika bersedekah dengan tangan kiri maka jangan sampai diketahui oleh tangan kanan malaikat Tuhan, akan datang mengunjungi rumah orang yang bersedekah seperti itu dan malaikat itu akan berdoa memohonkan berkat dan kelimpahan rezeki untuk orang tersebut ciri rumah yang didatangi malaikat urutan kelima adalah rumah yang dihuni oleh orang yang rendah hati dan selalu taat perintah Tuhan penghuni rumah yang seperti itu, sangat disukai oleh para malaikat pasalnya, mereka memiliki sifat yang hampir sama dengan malaikat malaikat meski memiliki keistimewaan, mereka tidak pernah menyombongkan diri bahkan malaikat sangat takut jika tidak segera menjalankan tugas dan perintah Tuhan mereka selalu mematuhi apa yang telah ditugaskan sebagai makhluk malaikat akan datang kepada rumah dengan orang yang memiliki sifat yang mirip dengannya mereka akan menebarkan kebaikan dan keberkahan kepada pemilik rumah dan segala isinya selanjutnya ciri rumah yang didatangi malaikat urutan ke-6 adalah rumah yang penghuninya senantiasa menjalin tali silaturahmi menjaga tali silaturahmi, bisa menjadi cara untuk kembali terhubung dengan sang pecipta dan memperlakukan sesama dengan baik, juga jadi salah satu cara menjalankan perintahnya seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi maka Tuhan akan mengirimkan malaikat ke rumahnya malaikat itu akan mendoakan agar si pemilik rumah mendapatkan keluasan dalam rezeki dan mendapatkan umur yang panjang menjalin tali silaturahmi juga senantiasa dapat mendekatkan surga dan menjauhkan api neraka ciri rumah yang didatangi malaikat urutan ke-7 adalah rumah yang penghuninya berbakti kepada orang tuanya tahukah anda bahwa ridho dan murka Tuhan tergantung kepada ridho dan murka dari kedua orang tua kita? berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan mulia di jalan Tuhan sehingga para malaikat akan datang di rumah yang penghuninya memiliki sifat seperti ini para malaikat juga akan datang untuk mengabulkan doa dari para orang tua yang memiliki anak berbakti dimana salah satu doa yang paling ampuh dan mustajab adalah doa dari kedua orang tua kita ciri rumah yang didatangi malaikat yang ke-8 adalah rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu malaikat akan mendatangi rumah dari orang yang gemar menuntut ilmu bahkan kepadanya akan diberikan derajat yang lebih tinggi dengan ilmu, seseorang tidak mudah tersesat di dalam kehidupan karena ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi dari gelapnya kebodohan tentu saja ilmu di sini adalah ilmu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak dan ciri rumah yang didatangi malaikat yang terakhir adalah rumah yang di dalamnya terdapat seorang istri yang soleha seorang istri yang soleha memiliki sifat-sifat yang sangat disenangi oleh malaikat dan doa dari seorang istri yang soleha mampu mendatangkan malaikat di rumahnya di dalam istri yang soleha, terdapat kemuliaan Tuhan oleh sebab itu pula kesuksesan di dalam rumah tangga juga tidak lepas dari peranannya demikianlah video nasib dan hoki mengenai ciri-ciri rumah yang didatangi malaikat semoga dapat menjadi pembelajaran dan membawa kebaikan bagi kita semua dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke berbagai media sosial Anda terima kasih akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu mendapatkan rahmat dan kelimpahan rezeki dari Tuhan yang maha pengasih dan pemurah amin selamat menikmati